Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa Ekuador diuji untuk menjaga habitat unik Kepulauan Galapagos dan melindungi sumber daya alam laut di sekitarnya dari kapal industri penangkapan ikan dari Tiongkok. Posisi Tiongkok sebagai mitra dagang kunci jadi dilema bagi Ekuador. Ekuador berada pada posisi sulit menjaga daerah kaya sumber daya laut di area pemancingan dekat kawasan perlindungan laut Galapagos dari serangan kapal ikan Tiongkok. Di tengah perundingan perdagangan dengan Tiongkok, Ekuador melakukan patroli perairan di kawasan lindung yang diduga kerap jadi lokasi pemancingan ilegal oleh kapal penangkap ikan dan cumi milik perusahaan dari Tiongkok. Tiongkok adalah pasar ekspor terbesar kedua Ekuador. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah Tiongkok memberikan pinjaman kepada Ekuador sebesar 18 miliar dolar menurut data yang dikompilasi oleh Boston University. Pemerintah Beijing terlibat dalam berbagai industri mulai dari pertambangan, infrastruktur, energi, dan hubungan perdagangan dengan Ekuador. Hingga September lalu, Tiongkok menyediakan separuh lebih dari total vaksin COVID-19 yang diperoleh oleh Ekuador. Semua kapal yang berlayar di Laut Lepas Internasional wajib menyalakan terus sistem identifikasi yang menyalurkan lokasi dan informasi ke kapal lain di sekitarnya. Namun kapal pemancing dari Tiongkok diduga mematikan sistem identifikasi ini ketika berada di perairan sekitar kawasan Lindung, Galapagos. Pada tahun 2020, 42 persen kapal Tiongkok menunjukkan celah pada catatan transmisi lokal mereka selama lebih dari 24 jam menurut temuan Global Fishing Watch. Kepada VOA, Duta Besar Tiongkok untuk Ekuador menyatakan armada laut mereka mentaati peraturan penangkapan ikan internasional dan penangkapan ilegal akan dimintai pertanggung jawabannya. Dalam KTT iklim COP26, Ekuador umumkan rencana penambahan 60 ribu meter persegi ke area konservasi Laut Galapagos. Perluasan ini akan juga melindungi area dekat Costa Rica dan spesies terancam punah di daerah Cocos Ridge. Demikian laporan VOA.